Ketika kita sudah memiliki sebuah data center dengan sistem pendingin, sistem kelistrikan, dan juga berbagai macam komponen utama yang sudah mempunyi, kemudian tools ataupun alat apa lagi sih yang kita butuhkan untuk mendukung kinerja dari data center kita? Halo Networkers, kembali lagi bersama saya Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan memulik sedikit tentang data center infrastructure management tools atau yang biasa disingkat dengan DCIN. Nah teman-teman, apa itu data center infrastructure management? Nah data center infrastructure management tools ini adalah tools yang biasa digunakan di dalam sebuah data center yang fungsinya untuk memanajemen semua perangkat ataupun komponen-komponen yang ada di data center teman-teman. Nah komponen apa saja yang bisa di manajemen? Di sana banyak ya, ada seperti sistem kelistrikan, kemudian sistem pendinginnya, kemudian untuk kaset, dan juga masih banyak lagi hal-hal yang bisa di manajemen dengan menggunakan DCIN tools ini teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya disini saya akan ngebagi kepada teman-teman tentang komponen apa saja sih yang ada di DCIN tools. Oke, jadi di data center management tools ini ataupun DCIN ini, itu di dalamnya biasanya terdapat beberapa sensor yang nantinya akan dipasangkan di komponen-komponen data center. Misalnya, di sana ada sensor untuk kelembaban udara, kemudian ada sensor untuk mengetahui power, kemudian di sana juga ada sensor untuk mendeteksi genangan air atau yang biasa disebut sebagai water leak sensor ya teman-teman. Nah, nanti keseluruhan daripada sensor-sensor ini akan dimasukkan ke dalam suatu aplikasi, yang mana aplikasi ini merupakan bawaan dari tools DCIN ini ya teman-teman. Nah, nanti dari aplikasi ini data center operator dapat melakukan monitoring terhadap sensor-sensor tersebut. Misalnya, ada kegagalan di AC, misalnya kebocoran ya teman-teman, nanti sensor water leak ini akan mendeteksi adanya genangan air ataupun adanya air, sehingga operator data center akan bisa melakukan perbaikan terhadap masalah yang terjadi. Oke, kemudian ada juga contoh misalnya tentang suhu ruangan ya, misalnya suhu ruangan di satu rak itu meningkat, maka nanti di DCIM tools ini akan muncul warning ataupun peringatan bahwasannya temperatur di rak 1 ataupun rak 2 ini mengalami peningkatan ataupun mengalami penurunan ya teman-teman. Nah, dengan adanya tools ini, ini akan sangat membantu operator data center dalam menjalankan fungsi-fungsi kerjanya di data center. Nah, teman-teman, data center infrastructure management ini juga memiliki data terkait aset-aset yang teman-teman miliki di data center. Misalnya, data center teman-teman itu terdiri dari beberapa rak, kemudian di masing-masing rak itu isinya ada server merek apa aja, ada switch merek apa aja, nanti kita bisa mendaftarkan ke manajemen aset yang ada di DCIM tools ini teman-teman. Jadi, kalau kita ingin mengetahui spek dari perangkat kita, kita tidak perlu repot-repot untuk masuk ke dalam data center kita, kita bisa langsung mengakses dari DCIM tools ini teman-teman. Oke, nah, menurut teman-teman seberapa pentingnya sih DCIM tools ini buat data center? Kalau bagi pengalaman saya pribadi data center, DCIM tools ini merupakan salah satu nyawa yang sangat dibutuhkan oleh data center. Oleh sebab itu, jangan lupa apabila teman-teman sudah memiliki data center dengan standar-standar yang sudah terpenuhi, maka teman-teman jangan sampai tidak memiliki DCIM tools ini ya teman-teman. Minimal di situ teman-teman bisa mengetahui kegagalan-kegagalan lebih dini, ketimbang perangkat-perangkat kita sudah terlanjur rusak karena tidak adanya DCIM tools ini ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya-tanya terkait apa sih DCIM tools itu, nanti teman-teman silahkan tinggalkan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Kemudian bagi teman-teman semua yang belum subscribe di channel Suhu TV ini, silahkan subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya karena dengan menyalakan tombol lonceng teman-teman bakal selalu mendapatkan update-update terbaru video dari kami teman-teman. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya terkait networking dan salam.